Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore buat pengunjung baso Saran pampuan istri kami wasarapan dan semoga kenang dietnya Dan mohon maaf bila mengganggu santapan atau memotong pembicaraannya sebentar Aku tak mengerti apa yang ku rasa Rindu yang tak pernah begitu hebatnya Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di episode 2 Bincang-bincang santai bareng Fony AMF dan Rokina Sochi Rokina Sochi, oke oke selamat datang Iya kak Kali ini kita mungkin gak terlalu-terlalu formal kia Jadi bisa santai, relax Mungkin untuk masyarakat kota Solo khususnya telah mengenal dan tidak asing lagi dengan wajahnya si Ochi ini Mungkin sebagian juga sudah banyak mungkin yang merekam si Ochi waktu nyanyi dimanapun itu Karena emang dia memiliki suara yang berbeda Terlalu berlebihan kak Jangan terpangki Pelayang ya pelayang Oke kita bakal nanya-nanya sedikit ini Ki, awal ngamen itu kapan Ki? Kemungkinan sih tahun 2012 atau 2014-an ya kak Cuman gak ingat juga Gak ingat? Berarti kurang lebih 2013 atau 2014? Iya, segitulah Kita kunci di 2014 berarti sekarang udah tahun 2022 Berarti 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 berarti kurang lebih 8 tahun Jalan 8 tahun Ki Iya kak Lumayan lama berarti si Ochi ini udah terkategori pengamen profesional Akhirnya sudah lama Ki Kita tidak boleh memandang seseorang Hanya sepintas sesuai dengan apa yang kita lihat saja Ternyata Ochi ini juga memiliki keahlian lainnya Diantaranya adalah beliau juga Ternyata Ochi ini juga seorang guru kempu ya Ki Iya kak, betul Nah, dimana Ki? Dulu awalnya di SMK1 Terus pindahnya ke Kandang Awu Terus sekarang di Solow Berarti sampai saat ini masih eksis ya? Masih kak Jadi selain bisa memiliki suara yang bagus Juga sebagai guru kempu Selain guru kempu apa lagi Ki? Yang mungkin kayak bikin karya-karya seni Yang lain kayak Lampion Terus ya kayak pajangan rumah Apa aja lah yang penting karya seni Yang penting karya seni Oke Ki Iya iya Nah Ochi, kita boleh dengar dikit dulu dong Lagu ciptaan sendiri mungkin? Iya, kayak Kayak? Lagu sendiri gitu ya Lagu sendiri Silahkan Ki Boleh boleh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Wah Waduh Jadi Ochi, tadi itu judulnya apa Ki? Jadi itu lagu sendiri judulnya Sio Sio Cinto Sio Sio Cinto Apakah udah pernah direkam sebelumnya atau gimana? Untuk Mungkin belum Kak Kayak rekamannya kayak direkam-rekam di HP aja dulu gitu kan Tapi itu original punya sendiri Iya Terima kasih sendiri ya Kak Kita mendapatkan penghargaan karena Ochi mau nyanyi di channel kita ini gitu ya Iya Jadi Ki, tadi judulnya Sio Sio? Cinto Kak Sio Sio Cinto Jadi dari inspirasi dari apa tuh Ki? Wah, kalau diceritain nanti bisa berantem sama istrinya nih Kak Oke, mungkin teman-teman paham maksudnya Ochi ya Jangan-jangan nanti kakak diserang sama istrinya Iya kan Ki? Iya, iya bener kan? Jadi kita skip aja dulu Pasti setiap orang menciptakan lagu karena alasan A, B, C, D dan E Pastinya ya Karena dari kehidupan Cerita kehidupan masing-masing gitu ya kan? Nah, faktor rata-rata yang membuat Ochi menciptakan lagu itu apa sih? Sebenarnya kayak Pengen mencurahkan isyati aja ya Kayak cerita tentang kita, perjalanan hidup kita gitu aja sih sebenarnya Kayak kita bikin kayak Kalau bahasa orang diari gitu lah Diarinya berupa karya Iya bener-bener Yang dinyanyikan gitu ya teman-teman ya Nah, teman-teman Ochi Nasoci ini juga memiliki channel Youtube Apa nama Iki? Channelnya Roky Nasoci Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen Dia udah mulai mengupload beberapa karyanya Semoga eksis terus ya Amin, amin Dan banyak subscriber Amin, amin, amin Jadi kenapa dulu Ki bisa sampai ikut ngamen gitu? Kenapa enggak yang lain? Kenapa ngamen Ki? Sebenarnya dari awalnya dari hobi nyanyi aja Kak Terus duduk-duduk ya kan? Dimana duduknya Ki? Kayak duduk-duduk di tempat-tempat temen Nongkrong-nongkrong gitu lah Terus? Dibawa temen ke pasar Ya Yaudah kenalan-kenalan sama anak ngamen Yaudah ikutin ngamen gitu aja sih sebenarnya Nah, selama ngamen ya udah hampir kurang 8 tahun ya? Iya, kurang lebih Apa sih hal yang susah dilupakan sama Ochi ngamen gitu? Ada gak sih memori yang kayaknya keinget terus gitu? Iya, mungkin sampai sekarang juga masih ada ya kayak Apa tuh? Kayak gini Kayak sewa lah gitu lah ya kan? Sewa maksudnya gimana? Kayak ini kan kayak pribadi, cerita pribadi ya sebenarnya kan? Gak apa-apa, dikit aja boleh Iya bener ya Terus Iya bahkan sampai sekarang masih sering juga sih kayak gitu Ki Sama Ochi ngamen tuh Ki Apa sih lagu yang paling banyak di request sama orang-orang Ki? Mungkin kayak lagu-lagu sendu ya kayak Kayak lagu-lagu gini-gini Oke, oke Silahkan, hajar Ada yang kau tahu Betapa ku mencinta selalu menjadikanmu Isi dalam doaku Isi dalam doaku Ku tahu tak mudah Menjadi yang kau pintar Ku berhenti Ku berhenti Mengharapkanmu Mengharapkanmu Jika ku Memang Tercipta Untukmu Ku kan Mengharapkanmu 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 Yang memiliki anak Dan istri Maaf Jalan udah ketutup nih Jadi buat yang merasa tadi Ochi masih single Ochi udah punya istri Anak-anak Jadi keluargalah faktor utama ya Buat Ochi untuk terus konsisten ya Konsisten untuk mencari nafkah Pokoknya kita highlight Mencari nafkah Bener gak Nah Ada faktor lain gak Kira-kira Iya Apa untuk Tetap mengasah skill Iya bener Mungkin kayak Kayak cari-cari pelajaran Kan kita yang namanya pengameng kan Belajarnya kan Otodidak Mungkin semakin kita nyanyi Mungkin semakin bertambah skill Atau kepandaian masing-masing gitu Oke Aki Selama karir Ochi nih Apakah Ochi pernah di Mendatangi atau Jadi bintang tamu Atau Memenangkan juara-juara Atau apa Atau apa Ki Iya mungkin pernah gak Apa tuh Ki Mungkin kayak Juara Nyanyi lagu religi Dimana Ki Di Masjid Asura Kalau gak salah waktu itu Masjid Asura Ochi dapat nomor Nomor 2 Nomor 2 Oke Terus apa lagi Ki Terus kayak Penggilan kayak Ini Cover lagu lalu lintas Dapet juga waktu itu juara 2 juga kalau gak salah Ternyata Ochi ini sangat berprestasi Wow Amin amin Siapa sangka seorang Rocky Nasoci Terus kalau diundang sebagai bintang tamu Di acara-acara Atau event-event gimana Ki Mungkin cuma 2 kali atau 3 kali kalau gak salah Kayak acara di auto 2000 Kayak acara Di ini auto 2000 Terus kayak Kayak Cafe Tertentu Gitu loh Oke Jadi buat teman-teman yang pengen Ochi ini mungkin tampil di acara-acaranya teman-teman Silahkan kontak langsung Rocky Nasoci Iya Atau subscribe channelnya Rocky Nasoci Atau DM Akun Instagram ada Ki Ada Kak Apa Rocky Nasoci Jadi dia udah satu nama untuk berbagai akun Bener Nah sekiranya harapan terbesar Ochi di tahun ini apa Ki Harapan terbesar tahun ini Iya Kedepannya mungkin ya Dalam bidang karya ya Kak Iya Bisa lebih maju lagi Bisa ibaratnya lebih mengerti tentang nyanyi Tentang teknik-teknik vokal mungkin Itu aja sih Kak Ibaratnya Pengembangin semua karya-karya Mudah-mudahan juga Karya-karya yang saya buat dapat Oke Menghibur buat semuanya Amin Amin Semua apa yang dicita-citakan Apa yang diinginkan itu terkabung Amin Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak Atas perjumpanya kali ini Saya Fony MF Saya Rocky Nasoci Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.